Assalamualaikum semuanya Modal cuma 36 ribu Kalian bisa buah Salat jelly sebanyak ini Ini tuh satu resep Jadinya 15 kotak ya teman-teman Kalau dijual harga 5 ribuan Ini udah untung banget Tapi menurut aku 5 ribuan itu Terlalu murah karena ini tuh isinya Bener-bener super banyak Buat teman-teman yang penasaran sama resep Jelly yang super enak ini Wajib banget nonton sampe abis ya teman-teman ya Soalnya ini salad jelly Walaupun jelly rasa buah-buahnya tuh berasa banget Langsung aja di langkah pertama Kita pasti harus buat jelinya dulu ya teman-teman ya Disini aku ada nutrijel rasa jeruk Ini disesuaikan aja Kalau teman-teman mau pake yang rasa lain boleh ya Ini aku bakalan kasih tips Supaya nutrijel kalian itu lebih kokoh Jadi nonton videonya jangan di skip-skip Ini satu nutrijel mini Ini udah aku masukin Lanjut aku bakalan mix pake agar-agar ya teman-teman ya Aku pake merek lumba-lumba yang 6 gram Tapi kalo teman-teman mau pake yang rasa lain Atau merek lain boleh Disini aku pake 1 sendok teh aja Jadi ini 1 bungkus aku bagi 3 Untuk takaran gulanya disini aku pake 120 gram Lanjut ini sebelum dikasih air Kita aduk atau kita campur dulu seperti ini Biar hasil nutrijel atau jelinya nanti tuh Nggak bergerindel Jadi kalo teman-teman suka bergerindel nih Buat jeli mending pake tips seperti yang kupunya Untuk airnya sendiri aku pake 800 ml ya teman-teman ya Untuk masukin airnya Kalo bisa langsung diaduk ya Biar hasil nutrijel atau jelinya tuh bener-bener lembut Tuh teman-teman bisa lihat sendiri ya Kalo kita masukin jelinya di awal Hasil airnya tuh bener-bener moldos banget Nggak ada gerindelan Ini kita langsung aja masak seperti biasa Kita tunggu sampe mendidih Kalo udah mendidih Kita langsung aja matiin kompornya Tips supaya rasa jeruknya keluar Jangan lupa dimasukin acit yang ada di belakang kemasan ya teman-teman ya Kurang lebih bentuk acitnya tuh seperti ini nih Tuh ini dia ya teman-teman ya Ini yang bikin nutrijelnya tuh kayak berasa gitu loh buah-buahnya Kita masukin pas keadaan kompor udah mati Setelah acitnya masuk kita aduk sampe buihnya ilang Kalo buihnya udah ilang kita langsung aja tuang Atau kita cetak di wadah apa aja Diusahakan wadahnya kotak ya Biar nanti kita motongnya lebih gampang Lanjut kita buat rasa yang lain Disini aku ada gula 120 gram Terus disini aku ada nutrijel rasa melon Ini untuk nutrijelnya aku pake kemasan mini ya Kalo kalian beli online harganya jauh lebih murah Jadi kalo kalian butuh rekomendasi Kalian bisa langsung aja cek rekomendasi nutrijel aku di deskripsi Ini untuk agar-agarnya Sama ya aku pake 1 sendok teh Atau kalo mau ditimbang kurang lebih 2 gram ya Caranya masih sama biar gak bergerindil Sebelum dimasukin air kita aduk sebentar Setelah itu kita langsung aja masukin air seperti ini Kalo menurut temen-temen warnanya kurang cakep nih Pengen warnanya lebih gonjreng lagi Boleh ditambahin pewarna Cuman disini aku gak pake pewarna ya temen-temen ya Kemarin aku buat salad jelly pake pewarna Menurut aku hasilnya kurang cantik Jadi disini aku mau buat warnanya yang natural aja Sama seperti yang pertama Ini kita masak nutrijelnya sampe dia mendidih Jangan sampe di skip acitnya ya temen-temen ya Seperti yang aku samain tadi Acitnya yang bikin nutrijelnya ini tuh Rasanya tuh kayak beranega rasa gitu loh Jadi kalo acitnya gak dipake Menurut aku rasa buah-buahnya tuh gak keluar gitu loh Ini udah mendidih Jangan lupa dimatiin kompornya Dan kita langsung aja masukin acitnya Ini langsung diaduk Sampai buihnya hilang ya Setelah gitu kita langsung aja siap cetak Kita lanjut ke rasa yang lain Disini aku bakalan buat rasa stroberi ya Buat yang terakhir ya Ini dia rasa stroberinya Bisa diganti rasa yang lain Kalo temen-temen gak suka sama yang stroberi Stepnya masih sama Kita masukin gula 120 gram Kita masukin nutrijel yang mini Rasa apa aja boleh Dan jangan lupa masukin agar-agar ini Biar nanti jelinya tuh lebih kokoh Ini abis ya temen-temen ya Jadi satu bungkus ini Buat satu resep ini gitu loh Pas kita aduk-aduk Dan kita langsung aja tambahin 800 ml air Setelah airnya masuk Seperti biasa Kita langsung aja masak Ini sebagai catatan aja ya temen-temen ya Ini mulai dari awal sampai terakhir ini Untuk pancinya ini tuh gak aku cuci ya temen-temen ya Jadi setelah aku masak jelinya tuh langsung aku buat masak jeli selanjutnya Jadi menurut aku lebih hemat air gitu Jadi kita gak sering-sering nyuci Stepnya masih sama Kalo udah mendidih Jangan lupa dimatiin komornya Dan masukin acit Kita aduk sampai buihnya hilang Dan setelah itu kita langsung aja cetak Ini udah selesai Kita buat jelinya Sambil nungguin dia beku Aku bakalan buat saus saladnya dulu ya temen-temen ya Disini aku udah siapin timbangan Dan aku bakalan siapin wadah juga Disini untuk Mayonnaise-nya aku pake merek dari Milwis ini ya temen-temen ya Ini menurut aku enak Dan harganya juga cocok di aku Ini harganya kalo gak salah Rp12.500 Dapetnya setengah kilo Dan ini aku bakalan timbang Kurang lebih 300 gram aja Dan aku bakalan mix pake kental manis dari Kem ini ya temen-temen ya Ini apa sih namanya Aku juga gak bisa baca Pokoknya intinya Ini untuk kental manisnya Aku pake 150 gram Ini langsung aja aku timbang disini ya Kalian bisa lihat sendiri Kalo temen-temen butuh rekomendasi Mayonnaise, kental manis Terus butuh timbangan juga Kalian bisa langsung aja cek rekomendasi Semua produk yang aku pake di deskripsi Ini setelah Saus mayonnaise sama kental manisnya masuk Ini kita langsung aja mix Sampai semuanya tersampur rata Kak kok gak dikasih yogurt Yogurtnya tuh bisa di skip ya temen-temen ya Yogurtnya kan asem ya Dan buah itu tuh udah asem Maksud aku jelly buah-buahan tadi tuh udah asem Jadi disini aku gak pake yogurt Jadi walaupun gak pake yogurt Ini tuh masih enak banget Jadi kalo kalian penasaran Langsung aja sok dicobain di rumah ya Ini tuh walaupun ekonomis Dijamin deh kalian bakalan ketagihan Ini setelah diaduk merata Kita langsung aja siapin plastik segitiga Ini masukinnya sedikit-sedikit aja ya Soalnya ini kan sausnya banyak Jadi aku bakalan bungkus Jadi dua plastik segitiga kayak gini Kalo temen-temen beli ecer Ini tuh harganya lumayan temen-temen Jadi mending kalian beli langsung aja Satu bundle itu tuh harganya Dulu waktu aku beli tuh harganya masih 11 ribu ya Mungkin sekarang naik jadi 12 atau 13 Tapi menurut aku jauh-jauh lebih murah Setelah mayonnaise-nya Dimasukin ke dalam plastik segitiga Kita lanjut potong-potong jelly yang udah beku ya temen-temen ya Ini jelly yang rasa jeruk tuh udah beku temen-temen tuh Kalian bisa lihat sendiri tuh Tueng-tueng-tueng kayak Kayak di Tom & Jerry gak sih jelly Kalo kita lagi nonton Tom & Jerry Agar-agarnya mirip banget kayak gini gak sih tuh Kayak gitu Kita langsung aja potong-potong ya Ini sengaja aku potongnya pake Piring gak pake telenan Soalnya kalo pake telenan kan telenan aku hitam ya temen-temennya Nanti gak keliatan Jadi biar keliatan aku potongnya tuh Pake piring seperti ini Ini potongannya aku buat agak gede-gede Kalian bisa lihat sendiri Tapi disesuaikan aja ya temen-temen ya Bisa disesuaikan selera kalian Kalian mau memotong model kayak gimana Sok mau gue silahkan Dibuat nyaman aja Ini selesai dipotong Kita langsung aja masukin lagi ke dalam wadahnya Kita lanjut potong-potong yang warna hijau Ini yang rasa melon Caranya masih sama Kita potong-potong aja Ukuran lebih tebalnya 1 cm Tuh ini aku buat gede-gede sengaja temen-temen Ini tuh nutrijelnya gak berair sama sekali Walaupun udah dimasukin ke dalam kulkas kurang lebih 3 hari Jadi ini aman banget ya Lanjut disini juga aku bakal potong-potong yang rasa strawberry Masih sama ya caranya temen-temen Kita potongnya kurang lebih 1 cm Kalau temen-temen pengen lebih kokoh lagi Jangan terlalu buru-buru ya Ini tuh aku potongnya buru-buru gitu loh temen-temen Belum terlalu beku Aku langsung potong-potong Kalau pengen bekunya maksimal Ditunggu aja Atau ditaruh di dalam kulkas Minimal tuh 1-3 jam gitu Ini tuh baru kokoh Cuman karena aku terburu-buru Jadi ini langsung aja aku potong Baru dia dingin Sebelum aku masukin kulkas Sudah aku potong-potong Untuk bungkusnya sendiri Disini aku pake Tin wall Ukuran yang 200 ml ya temen-temen ya Kita langsung aja sendok-sendok seperti ini Jeruk 1 sendok Melon 1 sendok Strawberry 1 sendok Kalau emang kurang penuh Kita tambahin sedikit-sedikit aja Jangan terlalu full-full banget Nanti kita kasih spice buat topnya ya Kita kasih spice buat saus sama kejunya Kita kasih jeruk, melon, terus strawberry Keliatannya warnanya kurang keliatan Kurang menyala Tapi menurut aku Bener-bener cakep banget Kalian bisa lihat sendiri Ini tuh clear banget Kayak permata gitu loh temen-temen Mengkilat banget ya Kalau udah seperti ini Kita bisa langsung aja semprotkan saus Yang udah kita siapin di pertama Atau di awal tadi ya Kita kasih lubangnya kecil aja Jangan terlalu gede Dan kita langsung aja siap semprot Kayak gini aja ya caranya ya Masya Allah banget Ini tuh keliatannya kayak sedikit pelit Tapi Kalau kalian makan ini langsung Bener-bener sausnya tuh full banget Salat jelly ini tuh cocok banget Buat temen-temen yang anti salad buah ya Soalnya aku tuh beberapa kali Beli salad buah itu zonk temen-temen Kayak buahnya tuh udah banyak-banyak gitu loh Jadi daripada zonk Mending kalian buat resep ini aja Ini lanjut setelah sausnya udah dituang semuanya Kita langsung aja kasih keju di atas ini Untuk 15 porsi ini keju yang aku butuhkan Kurang lebih 200 gram ya temen-temen ya Pinter-pinter kita aja lah ngasih kejunya Kalau kita pinter keliatan banyak Walaupun kita ngasihnya sedikit gitu loh temen-temen Kalian bisa lihat sendiri ya Ini aku serut agak ngawang gitu Nggak terlalu aku tekan Soalnya kalau terlalu ditekan nanti kejunya boros gitu loh Jadi biar nggak boros Jangan terlalu ditekan ya pas nyerutnya ya Dan ini setelah aku kasih keju semuanya Hasilnya seperti ini Kalau temen-temen ada hiasan Boleh dihias atasnya dikasih Apa gitu Cuman disini sengaja nggak aku kasih hiasan Menonjolkan Kalau ini tuh nggak ada buah-buahan sama sekali Bener-bener cakep banget ya temen-temen ya Yang atas itu karena aku kehabisan tinwall yang 200 gram Jadi aku pakai yang 250 Tapi menurut aku nggak terlalu jumlah banget ya Kalau temen-temen butuh rekomendasi tinwall seperti yang aku punya Yang model kotak kayak gini tuh cakep banget Kalian bisa langsung aja cek rekomendasinya di deskripsi ya Ini tuh aman banget Kita tinggal tutup Terus kita goncang-goncang tuh Nggak geser temen-temen tuh Jadi kalau kita mau kirim-kirim kemana Pakai tinwall ini tuh aman banget Ini nggak geser sama sekali Bener-bener Worth it buat dibeli ya Jadi kalau temen-temen butuh Wadah yang anti bocor, anti geser ini boleh deh Di order Harganya murah Cuma 14 ribu kalau nggak salah Isinya 25 piece Ini tanpa berapa lama langsung aja kita cobain ya Tuh Masya Allah banget Ini langsung aja kita cobain Bismillahirrahmanirrahim Ini tuh asem, seger, manis Terus ada gurih dari si keju Bener-bener nikmat banget Aku tuh beberapa hari atau beberapa bulan terakhirnya tuh tergila-gila sama salat buah Jadi jelas aku suka banget sama salat jeli ini Soalnya aku juga sering banget beli salat jeli Kayak gini tuh harganya per porsi 5-7 ribu Enak banget lah pokoknya Buat kalian yang penasaran Langsung aja dicobain di rumah Yang udah dicobain Jangan lupa tinggalin komentar disini Gimana rasanya Thank you, thank you, thank you Buat temen-temen yang udah menonton video aku Sampai abis